Memasuki tahun 2023, PMK Pesisir Selatan mentargetkan capaian pendapatan asli daerah hingga Rp138,4 miliar. Target tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp139,5 miliar. PMK Pesisir Selatan tahun ini juga akan mengupayakan capaian target tahun ini dapat terpenuhi dengan mencari sektor PAD lainnya selain pertanian yang akan menjadi sektor utama. Selain itu pada sektor retribusi dan pariwisata PMK Pesisir Selatan saat ini tengah mengupayakan menutup kebocoran PAD dengan sistem transaksi secara non-tunai. Minta kepada kepala BPKAD untuk bisa melihat sumber-sumber PAD yang mungkin harus kita kali lagi. Nah selain itu saya minta untuk bisa menutupi semua kebocoran-kebocoran yang terjadi. Nah waktu itu saya kan sudah sampaikan semua transaksi ke depan itu harus dianggap bentuk non-tunai. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersentuhan uang dengan uang dan segala macam. Artinya ada upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PAD Pak? Oh iya, dua-duanya harus kita lakukan. Nah ini memang agak menimbulkan ke sedikit gejolak karena masyarakat kita tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tapi ini adalah pilihan dan kita harus memilih. Itu persoalannya. Sektor kita yang akan diunggulkan masih di pariwisata atau pertanian? Kalau sektor unggulan kita kita tetap di basisnya di pertanian dan kita kembangkan di perwisataan. Tapi kita tidak akan menjelaskan basis ini karena yang basis kita memang dari pertanian ini. Meski dalam tahapan pengembangan, saat ini pariwisata masih belum dapat menjadi sektor utama pendapatan asli daerah pesisir selatan. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang PAD terbanyak di PESEL. Dari Kabupaten PESISIR Selatan, Robby Oktora, Padang TV